Ya guys, inilah liputan UPS TV tentang jelajah alam kali jurang yang diadakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024 yang lalu. Ya, di antara kerumunan peserta jelajah alam kali jurang, bersama saya Mbak Bintang yang baru sudah dilantik sebagai amat dan Dewan DPD KWP 2020. Selamat ya Mbak Bintang. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk semua yang kemarin sudah sempat membantu dan mencoba. Oke, kehadiran Mbak Bintang disini, apa sebagai peserta, pengamat, atau donator, atau apa? Saya dibilang pengamat ya, sebetulnya mengamati juga. Tapi kalau dibilang saya ini supporter sejati ini, karena saya kemarin sempat memproposikan. Oh, pajak nih teman-teman. Tapi hari ini, insya Allah saya sebagai peserta juga. Oh, peserta juga? Ikut ini nanti? Ini klub. Ikut. Ini kebelasaran. Ini kebelasaran. Luar biasa ini. Insya Allah. Iya, iya. Ada tiga tim. Oh, ke tim. Iya, iya, iya. Oke, semoga Mbak Bintang sampai finish ya. Nggak minta digendong nanti ya. Kalau minta gendong, gendong saya boleh. Minta gendong Palu Rakali Jodong. Atau Pak Cahmatik yang belakang saya ini. Oke, selamat lagi. Dan ini menunjukkan kedekatan Mbak Bintang dengan warga. Khususnya ini Kali Jodong dan sekitarnya. Salam sehat, cinta lingkungan. Kenal juga sama lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap, sesuai dengan pesan dari Kepala Idras Budai Perusata, Alicura dapat menumbuhkan, membangkitkan pariwisata di Ketamatan Tonjong. Semoga berjalan, segala sesuatu harus kita mulai. Kita mulai. Kita awali dengan kegiatan gelajah alam dan jurang pada pagi hari ini. Pada pesan itu ada empat seandainya. Kita mendengar melalui Detsos, apakah yang ada di sini, sampaikan melalui Detsos. Dengarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, biar ibu rasa penasaran. Yang kedua, biar mereka melihat. Melihat, datang ke sini, apa yang ada di sini. Kemudian, yang ketiga, dia beraktivitas di sini. Ikut merasakan, ikut menikmati pindahan alam di Kepala Idras. Yang keempat, tentunya dapat memberikan kenangan. Itu yang diberikan keempat Kepala Idras. Kepala Idras Kepala Idras. Kepala Idras. Kepala Idras. Kepala Idras. Kepala Idras. Ayo, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Pagi! 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 Satu, dua, tiga! Panju! Jalan! Sama! Parah! Maklura! Gawat Tim penek dameganya, wis digawat dirungi! Selamat pagi! Panju! 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 Masuk area tegalan atau ladang penduduk guys, itu kesana tuh, ini baru mau belusukannya baru kesini nih, lintas alamnya itu baru kesini. Mas, Mas. Ayo budewanya digaikin dong. Apakah ini mau jalur setapak? Anak kopi, anak pagi kegelirian ngopi? Iya, dengan kopi yang kegelirian. Pas pemeriksaan, orang ditakonian oke, kuis apa-apa orang? Orang kuis-kuisan ya. Ya, mulai jalan setapak yang termasuknya agak terjal ini guys. Agak terjal, sepatunya harus sepatu yang punya gigi. Bayangkan ini kalau hujan ya. Iya, lorot dan licin. Ini jalan setapak yang turun. Ya guys, selain melewati ladang milik penduduk, peserta lintas atau jelajah alam kacurang juga melewati lembah-lembah ya. Bagaimana ada lahan persawahan yang kali ini kering. Juga tebing-tebing yang ekstrim guys. Seperti ini guys. Air untuk kehidupan. Air untuk kehidupan. Seluruh saluran dikasih guys. Tadi sungai ya. Kesan aja. Sambung pakai pipa kesan aja. Lebih sedikit, sate kojot. Kalau tape. Hahaha. Lirian madang, lirian madang, makan. Kesel, kesel, kesel. Dari mana? Dari SMA? SMP Muhammadiyah. Berapa orang? 10 RUK. 10 RUK. SMP Muhammadiyah ada. SMP Muhammadiyah juga ada. SMP Muhammadiyah juga ada. Oh, SMP Muhammadiyah. Kemarin yang saya sawatin SMP ingat nggak? Waktu karnaval. Ya istirahat. Bawa minum nggak? Bawa ya. Tahu ada lintas alam ini dari mana? Dari siapa? Dari Pak Guru. Dari Pak Guru. Siapa? Pak Purkon, Pak Soleh? Pak Soleh. Pak Soleh ya? Oh. Ya guys, belajar yang ikut setara dari tingkat SMP hingga SMA ya guys. Untuk SD tidak diperbolehkan. Hei. Kok malu. Jangan nari. Harus hati-hati. Anti capek ya. HW harus anti capek. HW harus semangat. HW semangat. terbiasa untuk pelajar alam. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tentu semangat. Tentu semangat. Tentu semangat. Tentu semangat untuk pelajar alam. HW. Pock Darwish bersih aja, Jakin jurang. Mantap. Oke, dari siswa Muhammad ini, Kak Tartar, ini ada? Ya, tetap semangat. Masih tanpa aksi memang, tapi kehidupan tanpa motivasi bagaikan itu. Wah, belepotan. Kalau ninsaknya enggak pas, bisa terpreset jadis. Bisa terpreset. Cari kayu, langkat. Wah, enggak bawa pisau ya. Enggak bawa pisau. Air wala sedikit. Sangat kebunan. Menuju sangat. Pun sayur. Ini guys, salah satu rak yang dimana harus menunjuk pada tumpuan yang semangat. Kalau enggak bisa. Manggul singkenean juga? Aduh, enggak jamin kemana. Oh, enggak jamin ya. Gajol mana apa? Luar biasa ini guys. Untuk mencapai sawah ini dari kampung. Sekilo-anah, sekilo. Sekilo-anah ya. Hasil panennya harus dipanggul. Juga membawa bibit atau membawa pupuk ya. Luar biasa. Ini, bentar lagi pantur. Ini sampai pos pemeriksaan terakhir ya guys. Ini bentar lagi sampai ke garis pinis guys. Di Candipok. Pampung memang sambil bikin video ya. Jadi, harusnya kurang lebih satu jam. Ini harus dua jam. Iya guys. Jelajah Alam Kalijuran diikuti sekitar 100 grup ya. Dengan satu grup atau reku. Masing-masing berangkotakan tiga orang. Dan tiap peserta mendapatkan piagam. Serta tentu saja hadiah untuk pemenang. Ini adalah suasana di Candipok. Yang merupakan objek wisata yang dikenalkan oleh Pogarus Kalijurang. Yang ini berupa pohon-pohon besar. Dan dibawahnya sangat terduk rindang ya guys. Nah, seperti ini guys. Selanjutnya UBES TV akan mewancarai Kabupaten Pariwisata. Kabupaten Pariwisata Karyono Esos MM. Oke, pemirsa bersama saya Kabupaten Pariwisata. Kabupaten Brebes, Bapak. Kabupaten Pariwisata Karyono Esos MM. Hadir di tengah acara Jelajah Alam Kalijurang. Pak Kabupaten, bagaimana pendapat Bapak tentang acara ini Pak? Untuk pariwisata khususnya di Brebes. Ya, Alhamdulillah untuk acara hari ini sangat meriah. Dikuti oleh seluruh masyarakat. Dan di, apa namanya, dimandigani juga oleh seluruh pimpinan kesamatan. Dan kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Berbes sangat mengharapkan. Sangat berharap bahwa pariwisata di Kabupaten Brebes, khususnya di Kalijurang dan Jambatan Tonjong, dapat berkembang. Kita, segala sesuatu, kita mulai. Dan ini awal dari kebentukan pokok darwis bersama. Selanjutnya, tentang pokok darwis. Apa setiap desa nantinya ada pokok darwis bagi anak-anak di Dinas Kebudayaan Pariwisata? Atau sesuai potensi yang ada di desa tersebut? Ya, pokok darwis itu dibentuk untuk meningkatkan, ataupun sebagai wadah kelompok sadarwisata di seluruh desa. Dan tentunya ada ketentuan yang harus kita penuhi. Misalkan ada obyek wisata yang akan kita tampilkan. Ada tradisi yang menjadi kearifan lokal, penulisan. Dan juga ada atraksi yang dapat ditampilkan. Dan atraksi itu berasal dari penduduk atau dari kearifan lokal yang ada. Harapannya seperti itu. Oh, itu kunci-kunci untuk bisa mengembangkan pokok darwis ya, pokok darwis tadi ya? Jadi tiap desa sebenarnya bisa mengadakan asal dapat kensi tadi ya? Yang tiga poin tadi sampai kelepah karirnya. Oke, terima kasih Pak. Sukses untuk berobes. Terima kasih. Terima kasih. Terus darwis siap belajar, berlitra, dan berkarya. Pantau. Terima kasih.